Tuh, makanya kayak ini bisa jadi malah Aura Fire yang nutup ke arah Novarianya, apalagi semenjak adanya Kufra kan. Iya, Kufra ternyata ini akan ditutup oleh Rebellion, dan dari Aura, Kaja, apakah akan di respect kembali, tidak akan dilepaskan ke tangan dari Auditizy. Kaja ya, kalau Kaja Novarianya ini bisa diambil. Nah iya, apakah mereka bakal nutup Novarianya? Apalagi udah gak ada Grok ya, kayak Groknya disini bener-bener di deny, agar Valentinanya tidak bisa melakukan instant initiation, terutama untuk permainan front to back. Dan kalau misalnya Vesager mau bawain lagi hero high ground seperti Varsha, mereka udah gak akan takut sama Grok. Iya, aku malah mikir dia bisa bawain Faramis disini. Atau mereka tutup XP-nya sih, Be? XP? Iya. X-Burk lagi kah? Novarianya ternyata. Oh, Novarianya ditutup. Dia udah tau nih, kalau pick yang keempat bisa menunjukkan Auditizy. Iya. Makanya mereka gak mau ambil resiko tersebut, apakah Valir akan muncul? Pak Bulung, tadi kita udah sempat lihat. Valir di depan Fredrin, di depan Basia. Bener-bener membuat mereka tidak bisa tersentuh lini depannya. Yap. Bisa jadi ya, dan kemungkinan besar pun Valir bisa aja tetap dipilih dan diamankan. Sekarang, pemain dari Rebel Lianzian. Selain mereka udah merapakan lagi karagon laner, mereka udah punya entah ini akan ke jungler ataupun XP, tapi kemungkinan akan jungler. Swelo tetap ya, Swelo hari ini belum mengeluarkan ya strutnya yang rada ekstrim ya. Iya, iya, strut yang mungkin bisa dibilang lumayan berani, tanda kutip. Karena balik lagi dengan kehadiran dari Valentina, ya udah jelas ini bakal adil tangan dari Swelo. Mangganya, pick ke arah kajak. Jadi power pick off yang nantinya harus di-instant oleh teman-teman dari Rebellion Xeon. Kajak untuk Auditizy. Dan sekarang tinggal ngebuka surprise pick yang akan dibawakan lagi untuk di sisi EXP Lynn. Wah, ini digi gak sih buat Aura Fire? Aku suka banget pick digi karena satu-satunya yang paling oke, tapi Florin Baksa. Mereka mau main super offensive dan ditambah dengan Hai yang menggunakan Florin. Artinya dia bisa melakukan babysit juga karak gold laner Bruno. Jadi buat sekarang, Ais Amor harus punya backup yang cepat ketimbang nanti dia bakal kalah laning. Dan last pick-nya dari Rebellion Xeon karena udah ada Florin, bisa loh menuju karak Arlott, Pak Bolong. Yang ada dua, kita sempat berbincang kan. Oh, dia ambil farsnya aja, Ben. Ini dia, antara dua Arlott atau Khalid. Buat lawan Pak Kito soalnya. Arlott atau Khalid. Arlott sih menurut aku. Iya, atau kalau misalkan mau bawain hero lainnya Esmeralda. Cuma konsekuensinya ada life drain. Dan juga ini jatuhnya minim untuk damage dan CC power dari Rebellion Xeon. Ini kalau mau tabrak belakang, kalau mereka mengamankan lapu-lapu bisa gak sih, Prof? Bisa. Untuk Farsha-nya. Bisa, tapi damage-nya jadi nanggung. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau Khalid, mungkin bisa mengganggu ke belakang juga. Ada konsekuensi masing-masing ya? Iya, ada konsekuensinya juga. Jatuhnya gini, kalau lapu-lapu dia bisa mengancam Farsha. Iya. Tapi kalau Khalid, dia bisa mengancam Farsha dan Bruno sekaligus. Iya. Raging centrum-nya ya. Apakah akan ada lapu-lapu juga? Seperti yang di-mention sama Papulung. Jadi opsinya benar-benar langsung engage ke arah satu sosok. Wah, tapi Balmon untuk secure objektif sepertinya. Karena kita tahu bahwa Balmon bisa menghantam sekalipun juga. Balmon jungler. Itu satu sosok baksia yang punya tameng sekalipun. Balmon jungler. Oke, lethal counternya nih. Nasaran nih kita nih. Di geprek. Di geprek. Belum mulai gue udah mau ngamuk kayak gue. Emosi jiwa. Apakah bakal dimasak-masak nih naganya. Naga geprek gak nih? Naga geprek gak nih kira-kira game kedua nih? Naga geprek. Topping 2-0. Buset. Aduh. Atau jangan-jangan kita akan dibawa ke game yang ketiga dengan Florin. Bisa jadi karena Florin ini bakal jadi satu hero yang akan menyulitkan. Lebih sustain untuk dari segi timpat karena healnya cukup global presence. Dan tidak akan ada purify kita lihat di game kedua. Namun dari kedua belah tim mereka akan membawa satu sprint untuk Heys Amor dan juga Aran. Iya ini untuk escape juga. Kalau misalkan nanti tiba-tiba langsung di-engage dengan bahasa shield unity. Apalagi early gamenya sekarang malah harusnya aura lebih galak daripada sebelumnya. Yap kita lihat dengan adanya Balmona kankah naga geprek tercipta. Atau memang di game yang kedua bakal disikat habisnya di EPL Arena. Bada suara aja. Game yang akan menentukan apakah memang aura akan dimasak-masak oleh rebellion. Digoreng-goreng kalau kata mereka tadi ya. Atau naganya menolak untuk digoreng. Buset dah. Malah melakukan perlawanan ya jatuhnya. Dia akan keluar dari daftar menu. Aku tidak mau ada di dalam daftar menu. Betul. Malah ada mungkin bantengnya yang jadi daftar menu. Buset. Buset. Tapi oh fun. Yap itu dia flicker terlihat. Swallow harus pergi dari tersebut dan fast hager. Ya itu dia permainan early game yang super ofensif. Karena mereka juga kebetulan bawa Basha dan empat tenacity menjadi salah satu jawaban dari teman-teman Rebellion Zion. Daripada nantinya early-nya ditabrak lebih baik bermain secara preventif. Ya gila ini strong juga ya gara depan dari Rebellion Zion ya. Plus mereka juga bawa Balmune yang ada rupture nih. Ya ini masalahnya cepat banget juga. Cyclone sweep ya. Itu kan damage-nya bakal bertambah bertambah dan bertambah. Hey ada dua puter-puteran terjadi daya tersebut. Coba lihat. The Soul Eater juga pergi ke arah yang berbeda. Tapi Audi harus mundur dulu. Soul gripnya tadi pun terlihat. Udah langsung keluar. Wah ini kalau misalkan kita melihat dari fun bahkan dia membuka turtuce presence. Yang tujuannya jelas untuk mengusir teman-teman dari Rebellion Zion. Tapi apakah tidak terlalu cepat? Karena 20 detik lagi bakal ada turtle yang pertama. Ya tadi juga gue mikirin hal yang sama. Tapi sepertinya mereka mau bermain lebih safe si B. Biar gak ada yang bisa nge-pick off juga dari sisi Rebellion Zion. Sementara Vincent yang udah punya lethal counter nantinya. Ini perperangan di area objektif. Yang akan menjadi perubatan dari kedua belah janggar. Yap lethal counter pake retri buset dah. Cakep. Itu sambalnya nambah-nambah. Tuh bukan pantun kayaknya tuh. Bukan capek. Tapi cakep banget tuh ya kayak inisiasinya. Dan lagi-lagi belum nanti akan jadi problem untuk Rebellion Zion. Gimana caranya mereka bisa nge-counter dari H-nya dulu. Oke tapi fun udah sekarang udah langsung ditemanin. Baru saat turtle-nya berhasil langsung diamatkan. Hei Vincentnya langsung mundur, funnya pun langsung pergi. Dan bahkan mendapatkan level yang kelima secara langsung. Membuat temen-temen dari Aura Fire seharusnya melakukan gerakan yang lebih aktif. Menuju ke arah Vincent. Tapi sayangnya ada dua taunt yang dilakukan sama Kars. Jadi zoning yang dilakukan sama Kars tidak sia-sia tadi di arah mid lane. Iya. Dan kalau kita ngeliat dari talent prediction untuk dua suara dipegang oleh Aura. Oh tapi Audi TZ flicker. Dan gagal untuk dapetin kabuki. Ada Audi tadi ya. Audi mendadak langsung menampakkan wujudnya. Tapi barusan siapa yang akan menjadi korban. Sedikit lagi yang bisa terlihat. Langsung ditarih first plot menjadi milik Rebellion. Kesempatan untuk nge-pick off satu pemain terbuka lebar. Di mata Audi TZ. Mas Yamun tadi percobaan pertamanya gagal. Itu yang tadi pribahasa kesempatan tidak datang dua kali. Gak ada, gak berlaku disitu tadi. Iya. Tapi kesempatan akan datang kepada dia yang mau mencoba sepertinya. Iya. Karena bener-bener tadi lo kok balik lagi semua aja. Oh tapi fun fun fun. Iya meni dia funnya sendirian tertinggal. Tapi belum yaudah langsung dikeprak begitu saja. Lethal counter funnya masih berusaha untuk kabur. Tapi satu hitam terakhir pun. Akhirnya masuk funnya pun langsung hilang. Facehugger kembali coba untuk memberikan backup. Namun sepertinya sedikit terlambat karena funnya sudah tumbang duluan. Dan sekarang kita kalau melihat pemain-pemain dari Rebellion Xion. Mereka coba untuk setidaknya membalaskan apa yang dibawakan sama Aura Fire. Dengan ngebawa Facehugger, Farsha di area mid bersama dengan Hai kan. Wah jatuhnya rotasi dari Kars juga gak kalah cepat ya sama Aran ya. Betul. Dan kalau kita lihat dari tadi Kars bener-bener ngebadanin. Dua sampai tiga pemain dari Aura Fire. Agar tidak ada yang melakukan gerakan menuju ke Rattartal. Ini tapi Facehugger dia harus flicker. Wajib. Kalau gak flicker kayaknya ketahan sih B. Selesai di situ sih. Tapi sekarang pertempuran di antara kedua player ini Kars. Udah melihat sepertinya ada roda-roda yang siap berputar dan juga menerang. Makanya mundur langsung. Nah sekarang pertanyaan adalah Tartal yang kedua. Karena Audi TZ beberapa detik lagi ready dengan flickernya. Apakah akan dikontes sama Aura Fire? Kita akan lihat empat pemain lima bahkan. Dari Rebellion Zio. Wewe efek suppressnya udah mulai berjalan. Di penjasmannya tadi udah berhasil menaikkan satu orang Facehugger-nya. Berhasil langsung dihilangkan. Tapi pertempuran yang terjadi lagi di Aura Tersebut. Lethal Cotton dan juga adanya Retribution pun. Belum sanggup untuk bisa menahan dari Retribution Fun. Lihat apresel rod di kiri. Lethal counter di kanan yang dapet malah Fun. Itu Retrie-nya masih on point juga ya dari Fun-nya sendiri ya. Meskipun banyak banget ancaman dari pemain Rebellion. Tapi Fun tetap belum menjadi Fun. Dan malah jatohnya untuk sekarang. Gara-gara Tartal kedua yang diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire. Ini membuka kesempatan bagi Kabuki untuk bermain lebih proaktif di arah Goblin. Agar kekuatan dari high-nya bisa dimaksimalkan sekarang juga. Ketimbang nantinya menuju ke arah mid-game. Rebellion Zio bisa lebih proaktif dalam pick-off. Oke Audi sekarang punya flicker kembali. Mereka harus berhati-hati walaupun di pencetannya sekarang masih belum ada. Tapi Fun menabrak ke arah salah satu player. Untungnya mereka semua disenjage kembali. Ini kalau kita lihat dari 3 point kill yang diamankan sama Rebellion Zioon. Mereka cuma dapetin advantage sekitar 900 gold aja. Iya. Jadinya ini mereka perlu point kill lebih banyak lagi. Apalagi mereka bawa ke aja loh. Dan sekarang Vader Ice Strike. Setelah Vader Ice Strike langsung dikeluarkan. Tapi Fun-nya tadi mencoba untuk bisa langsung maju ke bagian depan. Terlihat Waldinya langsung saja memantul-mantul. Tapi Aran di bagian belakang mencoba untuk bisa membekal beberapa player. Yang ingin pulang tapi shut down. Swellow-nya berhasil langsung dilakukan. Tapi Vincent mulai hadir lagi. Ada Cyclone, Cyclone langsung dikeluarkan. Lethal Fonter belum terlihat. Vincent-nya mundur kembali. Fun-nya tertinggal di area tersebut. Tapi Aran masih mencoba untuk bisa memberikan efek kejut terhadap beberapa player. Iya Aran yang kembali memotong dari area blanchot yang tidak diduga-duga oleh pemain-main Rebellion. Itu ngebuat satu pemain berhasil untuk ditumbangkan. Dan Swellow yang akan menjadi korbannya. Iya ditambah kalau kita melihat ya bagaimana pergerakan dari Aura Fire yang sekarang. Sudah mulai bermain berlima. Membayang-bayangnya bagaimana pergerakan daripada Irithalian itu sendiri. Heiss Amor yang harus lebih berhati-hati agar nanti dia tidak kalah langkah. Daripada Aura Fire karena untuk sekarang lihat Kabuki-nya jauh lebih unggul. Dan di menitnya nama ini Aura Fire mereka udah bawa informasi 4-1. Dimana landing-nya mau mereka dominasi. Mau mereka abisin semuanya kayaknya. Ini pantulan dari bola-bola yang dimiliki oleh Kabuki boleh banget ya. Juggling-nya oke punya loh Prof. Iya apalagi dia bermain dengan dua volley shot. Makanya disini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dari teman-teman Rebellion Zion. Entah split push-nya atau bahkan menghentikan empat pemain dari teman-teman Aura Fire. Karena itu akan menjadi dilema tersendiri bagi Rebellion Zion. Apalagi muncullah turtle yang ketiga sekarang. Oke dan Kars tentunya akan membuka visi yang terlebih dahulu. Far sudah mulai terlihat di depan. Sementara Aran bakal menahan audit izi. Yap itu dia Aran ya pergi lagi. Karena berbeda. Turtle-nya menjadi milik dari Aura. Tapi belum dikeluarkan. Genderang perang pun langsung berbunyi. Mereka semua langsung melakukan bahagiannya tersebut. Dimana Swelo-nya langsung berhasil. Dilumat habis saja. Empat player yang lain dari Rebellion mau gak mau harus mundur sedikit. Ya menurut aku gak sedikit terlambat ketika turtle objektifnya udah diamankan sama Fun. Audit izi baru narik dengan satu body fun jatsman. Ya dan buat sekarang kalau kita melihat dari teman-teman Rebellion Zion ya. Mereka kehilangan banyak banget objektif. Dan bahkan Vincent sekarang mulai ketinggalan secara level. Kalau kita melihat dari Fun dia udah level 11 duluan. Vincent masih stack di level 10. Dan kalau kita melihat dari gerakan Swelo. Dia udah mulai ditangkep nih. Entah apakah dia akan menjaga posisinya. Atau malah dia akan bermain lebih offensif. Untuk mengambil Hai punya ultimate. Dia itu udah belum. Agar sama-sama punya heal up. Tertabrak langsung lenyaplah sudah Vincentnya. Tertabrak terculik. Hai Samor belum memiliki damage yang cukup. Kars harus mundur pula. Dan Aran mulai memancing psikologis. Tapi jangan sampai dia bisa terpiklop. Karena Hai sudah mulai berasa nih dari sisi damage-nya. Puset ada beberapa player itu langsung aja ditarik. Tapi Aran mendapatkan, belum mendapatkan subon. Dari rekan-rekannya dan Aran. Berhasil ngacir kabur dengan sprint yang dia punya. Dan bahkan akan langsung fokus ke arah objektif di area atas. Sementara di bawah akan diput sama Kabuki. Wah itu benar-benar sebuah timing yang tepat banget dari Aran. Untuk bermain dengan recall yang dia miliki. Dan bahkan ada belum follow up. Yang benar-benar mengganggu di link depannya. Dan membuat Aran jadi lebih sulit untuk di pick off. Dan untuk sekarang nih, masalah utamanya gak cuma sprintnya. Quantum charge-nya. Dia punya dua escape mechanism. Apalagi kalau nanti ternyata dia mainin heavy life punch. Jadi shield up sword-nya yang bakal lebih banyak. Tapi masalahnya sekarang formasi empat satunya Aura ini terlalu kuat belum? Yap. Ini apakah memang Pak Kito adalah kunci? Apakah? Ini coba lihat tuh Aran-nya sendirian. Aran-nya sendirian. Belum lagi. Bisakah dia berhasil? Belum lagi. Oke. Hilanglah sudah. Empat player tersisa. Tapi ini di saat Lord muncul. Dan ini menjadi kesempatan untuk player Rebellion. Satu orang di tarif, Vesa kerja down. Sementara fun-nya sekarang bertepat berada di tengah-tengah player yang memiliki oleh Rebellion Xion. Fun-nya pun masih berusaha untuk bisa selama daya tersebut. Tapi Kabuki mengantarkan damage yang cukup pulang ke arah beberapa player. Ableas reward yang tadi langsung dikeluarkan. Fun-nya efek terify. Fun-nya masih berpulang putar. Siapa yang akan berapakan Lord tersebut dan menjadi pilih saat Rebellion Xion. Kars-nya pun langsung dalam fun-nya masih selama tiga player ini. Masih bertahan tapi tidak untuk Lord-nya yang menjadi milik RPS. Masalahnya jatuhnya jadi satu tuker dua. Ditambah dengan Lord jadi satu tuker tiga. Cimomo. Dan masalahnya Rebellion Xion mereka juga gak terlalu over comment untuk ngepanis ke arah Kabuki atau Hai-nya. Karena mereka tahu target mereka adalah mengembalikan keadaan perlahan. Tapi pasti dengan mendapatkan objektif Lord terlebih dahulu. Kayaknya mereka bakal sulit sih kalau misalkan emang mau target ke arah Kabuki. Aku malah mikir mereka bakal target ke arah Hai atau bahkan ke arah Vesager. Karena sekalipun kena bloom ya itu pasti bakal langsung semua damage dari Rebellion Xion masuk ke arah Kabuki dan Vesager sekalipun. Tadi itu kelihatannya sebenarnya Rebellion Xion mereka mau punish Hai-nya. Tapi mereka tahu di sampingnya ada Kabuki. Nah itu dia Kabuki-nya benar-benar nge-save position. Dan bahkan nge-cover balik bagaimana keadaan dari Hai biar Hai-nya gak bisa di-pick off. Oh iya. Jadi saling meng-cover saling bisa untuk nge-support biar kalau satu tumbang setidaknya bakal ada trade. Iya. Tapi luar biasanya coba liat Aura. How plain? Outer turret aja gak hancur loh. Dimana Lord nanti bergerak dan juga berjalan ke area tersebut. Tapi coba liat di bagian bawah. Antara Pak Gito dan juga Valentina Suelo versus Aran. Wah ini catonya sama-sama mau ngelangkut clear wave aja sih. Cuma kalau kita lihat dari Heiss Amor ya. Dari tadi dia juga belum bisa menyentuh ke Rally ini belakang. Karena permainan penculikan yang dibuat sama Audit Izzy ini selalu berjalan mulus. Dan aku merasa kayak damage-nya Heiss ini belum terlalu cukup sih. Kalau dibandingin sama Bloom-nya Hai ya. Wah itu bakal ketutup semua sih. Iya makanya. Geras banget itu Cimowo. Kenceng banget udah kayak arus ombak di lautan bus. Dan aku yakin Rebellion mereka cukup peka dengan impact dari Bloom-nya Hai ini ya. Atau jangan-jangan mainnya kayak tadi. Yaudah all-in Aran aja. Biar nanti gak cuma nge-trigger Aran dengan battle spell-nya. Tapi juga nge-trigger Hai dengan Bloom-nya. Iya dengan Bloom-nya. At least dengan team fight 4 lawan 5 itu bakal mungkin jadi satu keuntungan buat Rebellion. Mereka masih bisa untuk ngebawa game ini. Biar sampai nanti Heiss punya damage yang cukup. Nah itu dia pertanyaannya. Seberapa mau mereka melakukan punishment terhadap Aran. Apalagi ketika Aran-nya tidak ready dengan sprint. Yap. Kalau misalkan sprintnya udah diaktifkan. Artinya Aran gak bakal punya escape tambahan. Kecuali dengan double jab atau bahkan heavy life punch yang dia miliki. Dan ingat problem ketiganya. Tentunya masih ada Kabuki. Ya dimana kalau Kabukinya free nih Long. Kabuki dari tadi sebenarnya dari positioning udah free banget. Udah bagus banget. Bagus banget. Dan seakan-akan ya posisi dia itu kayak nge-beat Rebellion. Nih sini coba punish gue. Iya. Karena ketika nantinya Kabuki yang di target Hai. Bakal dengan sigap akan menyelamatkan Kabuki dengan menggunakan heal yang dia miliki. Nah masalahnya kalau team fight itu terjadi dan kemakan Rebellion zone-nya. Di detik-detik Lord ini bakal muncul Lord yang kedua. Ini bahaya sih kalau sampai Rebellion mereka kalah fighting. Pertanyaannya adalah apakah Swylo memang harus mengambil Feather Airstrike? Atau mengambil Bloom? Karena ketika sama-sama punya Bloom sama-sama punya heal up. Bedanya cuma di bunganya aja. Iya. Cuma di latent of hope-nya aja udah. Tapi ya. Dan sekarang kalau kita melihat dari Hai dia kan punya efek heal yang memang begitu deras. Swylo kalau ambil Bloom juga sama. Cuma kalau dia ambil karena Feather Airstrike. Berarti memang tujuannya adalah untuk mendeliver damage secara maksimal ke Aran Kabuki-nya. Tapi kalau ngelihat Tessager yang udah tumbang sampai tiga kali kayaknya harusnya ngambil Bloom gak dia? Dan belum ke trigger. Belum ke trigger Aran sudah mempop up juga Divine Judgment dari Audi TZ. Oke happy crossbow tapi sengal ternyata Hai Samor. Sakit loh sakit loh. Aran 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 Aran. Aran masih pede satu hitam akhir. Masih berhasil di tosit tapi Aran. Hotplay berhasil langsung dilakukan. Wah sekarang Audi-nya udah mulai masuk lagi bergabung bersama dengan rekan-rekan-nya. Satu Lord ini kemungkinan bisa akan menjadi milik dari Aura Fire kah? Apabila Vincent bisa masuk ke bagian dalam tapi Kars-nya mencoba untuk bisa menekan kembali. Lord-nya masih berada di dalam. Mari dipensi terbikin oleh Aura Fire. Kars mulai masuk ke bagian depan. Peshuggernya berhasil kabur dari tersebut. Tapi jambilan Kabuki damagenya tak henti-henti. Dia berikan pula Lightning Ball. Tapi Pandya pergi ke area tersebut. Belum gak dikeluarkan pula. Dimana Valentina tadi udah mengeluarkan lagi satu skin sebelumnya. Makan dari Florin. Dan sekarang harusnya Lord dihapai Vincent. Bisakah dia bertanda Vincent? Vincent hilanglah pula dari area tersebut. Wah apakah itu blunder tadi di area yang bawah? Agak sedikit memaksa juga bagaimana kehadiran dari Ais Amor. Yang ingin melakukan takedown kill terhadap Aran ditambah. Dengan Vincent yang memaksakan untuk mendapatkan Lord sama-sama bermain secara memaksa. Dan bahkan mungkin Auditisi gak... Maksudnya dia gak expect kalau Ais Amor akan di outplay sama kawan. Kayaknya udah ada call untuk mundur deh. Karena Auditisinya gak ngecover. Dan bahkan gak memberikan efek paralyzed disana. Iya betul banget Be. Wah dan sekarang Lordnya... Jatuh ke tangan dari Aura Fire. Mulai berjalan ke area bawah. Waduh. Sementara Split Force akan dibawakan oleh Aran. Arannya bahkan udah punya Immortality. Udah susah buat di all-in. Jatuhnya udah boleh ganti target sekarang dari teman-teman Rebellion Zion. Atau jangan-jangan ini bakal dibaksa menuju ke game yang ketiga. Karena Lord yang sekarang bakal mengamuk di area bawah. Yap itu dia. Satu best target di bagian bawah. Kemungkinan besar akan hancur kah? Tapi Pan udah bergerak-gerak yang berbeda. Ada empat player berada di area tersebut. Oke. Webkin yang mulai keluar kembali. Tapi Vincent terkena impact dari pola yang begitu menyakitkan. Wow. Meskipun Lordnya berhasil ditumbangan ya. Tapi masalahnya selalu ada satu pemain yang akan dipanis. Di takedown. Dan sekarang menjadi empat melawan lima. Tanpa ada tulis di area bawah dengan Aran. Oke Aran ya masih berhasil kabur. Pan-nya siapa yang akan ditarik oleh Audi. Karena sejauh ini belum ada satu target pun. Yang akan dia tarik masuk ke dalam area defensive dan memiliki oleh Rebellion. Oh itu ada Hai sih sebenarnya yang bisa ditarik. Tapi bener-bener masih menjaga posisi. Karena Pan berada di garda terdepan. Dia gak mau kalau seandainya tiba-tiba ada defense judgment. Menuju ke arah Florin. Dan masalahnya kali ini Aran memang akan menjadi distraction yang sangat menyebalkan untuk Rebellion Zion. Dan mereka cuma bayang time aja sampai sincernya udah bauis lagi. Wow nyeri banget. Satu wey. Satu banget. Damage macam apakah itu Federer extractnya sekali keluar. Langsung saja namun sekarang Fania tertinggal. Fania udah ada lagi. Belum yang dikeluarkan tapi ternyata terlalu lama mereka berada di dalam area defensive dari Rebellion. Oke sama-sama maksa sebenarnya. Sama-sama ada blunder tapi pertanyaannya lagi dan lagi Swallow nih Cimomo. Sekarang punya nafas yang lumayan bisa dibilang di extend sedikit. Tapi next stepnya bakal ke arah mana? Karena ketika Lordnya muncul Pan udah ready lagi untuk team fight. Menurut aku Bloom ini bakal jadi efek yang cukup nyebelin sih B. Karena sekarang kalau misalnya Rebellion Zion mereka bisa panis space hugernya. Tentunya Bloom ini bakal jadi satu jawaban untuk Swallow yang di copy untuk mempertahankan sustain impact buat Rebellion Zion. Dan sekarang Swallow tinggal di dia jawabannya. Apakah dia akan mengambil Bloom tersebut? Atau jangan-jangan dia bakal mengamankan lagi dan lagi Federer extract. Yang memang memberikan burst damage efek magic damage yang begitu tinggi. Sekarang 5 detik sebelum Lord Clearwave akan dilakukan dan kita akan melihat kontes yang sangat-sangat mahal harganya di Lord yang ketiga. Dan Aran akan lebih annoying. Problemnya karena gak cuma dia doang sih Pak Bloom. Immortalnya itu loh. Iya Aran bakal annoying banget loh ini. Dan kalau sampai Rebellion Zion mereka kemakan Betty yang dilakukan sama Aran dengan speed pushnya plus dia punya immortal. Itu waktunya seberapa banyak yang dibuang? Iya ini masalahnya kan wave minim tuh coba di bagian bawah tuh tadi kayaknya satu wave minim berhasil dihantar kaso cuman masih pada ngeh. Kita gak tau akankah nanti empat player dari Aura Fire akan ngajak berantem untuk menghancurkan konsentrasi? Wah apalagi buat sekarang cuma dua loh. Pemain dari Rebellion Zion yang berada di arah Lordnya dan lihat gerakan dari Aran untuk melakukan cut wave di arah mid lane. Oke dan Swallow yang akan dikirim untuk melakukan clear saja di area mid dan juga di area bawah. Sementara dari Kabuki akan jadi positioning dulu. Ais Amor. Karsnya 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 kars. Langsung hilang sebetulnya tuh sekarang. Kabukinya langsung diajar di bagian belakang. He 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 ada immortal dalam kebuka Kabuki. Kabukinya pun immortalnya tidak pecah. Immortalnya pun masih bisa mempertahankan diri dengan APK. Tapi Ais Amor berbeda cerita. Ada immortalnya APK. Ais Amornya pula langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi Lordnya akan menjadi milik dari Rebellion Zion. Dimana mereka masih memiliki nyawa tambahan kah? Swallownya tertinggal Audi mencoba untuk bisa memberikan backup-an terhadap rekannya. Dipaksa koin. Swallow mencoba untuk pergi. Ada dash yang dia lakukan tapi coba lihat. Gepokan bola ini keluarkan oleh Kabuki. Begitu menyakitkan dimana sekarang Swallow udah langsung memiliki satu immortal di dalam tubuhnya. Tapi ada Lord di area tersebut dimana Lord ini pun akan memberikan waktu tambahan untuk pemain dari Rebellion Zion. Masalahnya 20 detik lagi. Waktu untuk Ais Amor. Balikin line of down dan Kars kali ini bersama dua pemenang terakhirnya yang memangun defense. Oke Karsnya pun hadir kembali. Karsnya pun bisa menjadi satu tambahan lagi. Benteng terakhir yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Satu web di bagian atas. Satu web di bagian tengah dan juga di bagian bawah masih tertahan begitu saja. Tapi sepertinya Aura Fire masih belum bisa mendapat kemenangan lewat satu setup ini. Tapi kita ditetahu dengan dua web yang akan hadir di bagian tengah dan di bagian bawah. Akan seperti apalagi karena sekarang Ais Amor udah hadir untuk bisa mempertahankan seluruh area defensifnya. Coba lihat. Tidak berhenti-henti pertempuran di antara kedua tim ini. Ada Karsnya mencoba untuk maju. Aude ada di bagian belakang tapi Karsnya mencoba mundur kembali. Mencoba sepertinya putar-putar. Tapi Ais Amor dan juga keseluruhannya masih bisa pertahan. Rebellion Zion masih bisa untuk melakukan defense mereka. Dan Aura Fire pun mereka gak mau untuk memaksakan. Jangan sampai waktu yang dibuang sebanyak itu ngebuat jadi blunder Aura Fire-nya. Ya apalagi dengan momentum item transition yang begitu cepat ya dari masing-masing pemain. Mekanisme permainan yang benar-benar cantik banget dari kedua belah tim. Yang satu tuker Wind of Nature sama Immortality. Yang satu Winter dituker sama Immortality. Yang satu bahkan Vesager Immortality-nya pecah. Dia ubah jadi Winter Truncheon. Terlalu banyak permainan item management. Yang benar-benar menarik perhatian kita untuk di pertandingan kali ini. Namun lagi dan lagi untuk overextend teamfight. Aura Fire punya point plusnya. Mereka punya Florin. Mereka punya high. Yang dimana akan membuat teamfight dari Aura Fire gak bakal. Cuma satu kali teamfight terus mundur. Mereka bakal maju terus nabrak terus. Apalagi di depannya masih rebus ya. Tapi Rebellion mereka benar-benar ngambil resiko yang besar banget sih menurut aku. Kayak mereka cuekin landing-nya. Biarin Aran dengan metode split push-nya. Mereka fokus ke arah Kabuki karena sebenarnya tadi konsil play-nya tuh udah berjalan. Cuma masalahnya Kabuki-nya gak tumbang. Dan bahkan ada Bloom, ada Wind of Nature, ada Immortality. Terlalu banyak item transition yang begitu cantik terlihat dari dua tim ini. Tiga Immortal. Tiga loh tapi tadi tuh fight-nya panjang banget. Panjang banget karena Florin tuh. Itu tadi kalau Aura gak mundur kayaknya nyawa gue yang mundur itu. Tapasnya udah di ujung mbak. Wah apalagi kalau kita lihat lagi dan lagi ya ada Florin. Florin bener-bener bikin teamfight-nya jadi lama banget. Lama banget. Makanya itu dia Swylo. Apakah ini waktu yang tepat untuk ambil Bloom-nya sekarang juga? Iya makanya itu yang tadi aku udah bahas deh. Dia udah gak bisa ambil lagi pada Astrak. Karena face-sagger aja udah sampe tumbang 4 kali. Dan kemungkinan face-sagger ada di area pentempuran itu minim banget. Iya 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 efeknya begitu minim. Dan untuk sekarang Swylo. Masihkah dia akan menggunakan IMU-nya? Eh dia udah. Oke dia ada. Hey. Oh. Wah dia bawa ke Fader Astrak. Fader Astrak lagi. Yap. Fader Astrak tapi Vincent. Dipaksa mundur. Dan satu efek knock-up. Tapi tertangkap basa oleh Kars. Bisa kalau dia pergi Aran masih selamat. Iji. Ini cukup berbahaya sih. Puset dah langsung ditampol lagi. Coba lenin itu Fader Astrak di bagai belakang. Dan juga ada aksi pekerbakan. Di mana Karsnya masih berhasil mundur lagi. Ais Amor mendapatkan posisi cukup baik. Di mana Kabuki. Kabuki loh. Positioningnya luar biasa. 21 menit belum ada 1 point. Tegel pun terhadap Tugur. Wah 5-0-4-0 Death. Bener-bener jatuhnya dia jaga posisi banget. Nge-deal damage secara maksimal. Dan bahkan dari kedua belah tim ini. Sama-sama gold leadnya gak berbeda jauh. Tapi sekarang gold bukanlah jadi satu permasalahan untuk kedua belah tim. Iya. Karena tinggal mainin Immortality aja sama Winter. Yes. Atau bahkan Wind of Nature. Dan sekarang karena ada warrior boots disana Van. Menahan lordnya. Aduh badan dari Vincent dan juga Van. Sambil mencari wave minion. Dan juga mencari celah. Agar masing-masing dari kedua jungler ini mendapatkan retribution yang on point. Ini tinggal menunggu saja bagaimana komando let's go baby. Langsung maju semuanya. Semuanya sekarang Vincent tuh. Soalnya lu kayaknya lagi ngencari dulu nih. Pengen ngopi ke arah bloomnya. Karena dia butuh banget untuk team fight lanjutan. Nanti di area load tapi masalahnya lordnya belum ter-reset. Dan Van gak juga area depan. Coba lihat Aran positioningnya Aran. Ter-reset. Mamba mencoba untuk membekal di bagian belakang. Mencoba untuk memancing lalu. Oh gak di-reset. Akan seperti apa nantinya. Hey. Oh gak di-reset deh. Lordnya belum ke-reset deh. Iya bakalan masih coba ditarik ulur sama aura fire. Dan Vincent udah mulai terlihat di area sungainya. Sementara Swill yang akan dikirim. Dan ini maksain karena mau gak mau. Gak bisa kars yang untuk ngelakuin split boot. Reset. Gak bisa kars ya. Oke itu dia. Federer istilah dikeluarkan kembali. Karsnya masih bertahan. Masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Tapi sepertinya ada position wave. Dan dia langsung dikeluarkan bola. Masih bertahan mereka. Tapi lordnya kereset. Again. Pertempurannya panjang. Jadi Ebel Arena. Wow. Siapa yang minus atau jantung. Ini serius ya. Kalau emang Swill yang ditugaskan untuk melakukan clear wave. Dia perlu banget bloomnya. Agar. Gak. Kalau dia gak join team fight. Dia ada global presence dengan heal up. Masalahnya B. High itu kayaknya peka deh. Peka banget. Karena berkali-kali. Suwelo mau coba cari celah untuk IMU ke arah High. High itu cuma kayak tarik ulur maju mundur. Masalahnya tadi dia ada kesempatan untuk mengambil hal tersebut. Tapi dia tidak ambil. Itu dia ambilnya video Astral. Itu dia pertanyaannya. Oke. Dan sekarang kita masih menunggu. Karena lordnya masih ditarik ulur. Kali ini oleh kedua belah tim. Aura Fire. Mereka juga tahu. Dengan kondisi mereka lagi memegang permainan di game yang kedua. Mereka tidak mau menyuruh begitu saja. Dan Liu. Wah Vincentnya terusir jauh banget ke belakang loh. Kesempatan untuk pemain. Dan yang beliau tapi sekarang bloknya. Di mortalnya pencadian tersebut. Coba lihat tapi shut down. Shut down terciptan di pala untuk kali ini. Tapi cabaran di tempatnya berbeda. Suelo jadinya di tempat belakang. Dan berhasil itu bisa berambang dari pencadian untuk Ais. Ada tiga player yang benih kira oleh pemain dari Aura Fire. Langsung menghilang dengan asal cepat. Aran yang memikirkan ke arah mana. Aran yang masih berjuang. Seorang diru itu bisa napolin ke arah satu kesempatan. Tapi Aran aja sentirian. Importalnya pecah Aran. Aran pun tershut down. Mega kill untuk Ais. Waduh bisa di straight push. Bisa di straight push sih Momo. Tinggal Ais sendirian. 60 detik tanpa Aran. Dan bahkan tidak ada kabuki untuk sekarang. Bek yang kita omongin. Suelo nge-copy ke arah. Bloom akhirnya terjadi. Dan kali ini rebellion. Mereka mau tabrak. Hai. Oke. Ditapol di geprek. Dilahkan. Hai. Masih baru satu bisa bertandingan tersebut. Tapi coba lihat. Mereka merawat. Mereka menghantikan. Satukan tabolin dan rebellion. Variation 2-0. 2-0 diamankan. Dan war comeback. Dari sang banteng biru. Diamankan game kedua. Permainan yang begitu sabar. Dan aura fire. Ternyata mereka yang digoreng-goreng. Ternyata mereka ini masak. Oke. Jadi. Rebel Chef. Siapkan.